Belum lagi harus direndam semalam dan dijemur selama dua hari. Baru ibu dan bapak bisa menjualnya seharga Rp3.500 per kilo. Kenapa bu ini gak boleh sampe habis bu dipotongnya? Ini gak kuat. Kalau ini habis, ini bisa mati. Bisa gak tumbuh lagi. Jadi kalau udah kayak gini ini masih bisa tumbuh lagi. Ketauku, bawang panen itu wangi dan tidak berduri. Tapi yang ini... Aduh, kok bisa ya ibu tiap hari harus memetik batang panen seperti ini? Sangatnya seperti kebal di terpat diri-diri yang tajam. Aduh, lalu kenal lagi. Tuh, merah-merah. Baru sebentar aja, aku udah merasa capek. Tapi ibu tetap biat mengumpulkan daun pandan. Walaupun diri-diri itu sangat menyiksa dan membuat pedih. Huh, gak kebayang deh. Aku selalu selalu ibu. Ibu bisa kayak gini. Aku aja gak kuat. Kehidupanku di Jakarta bener-bener beda dengan ibu di sini. Aku jadi sangat bersyukur. Tuhan memberiku nikmat dan lupa. Dan selalu mudah mendapat semua yang kuinginkan. Ibu tangannya luka-luka juga. Hari ini, dengan dibantu bapak, ibu membawa daun-daun pandan untuk diproses lebih lanjut. Perjuangan ibu dan bapak belum selesai. Mereka harus memproses daun pandan ini dengan alat sederhana. Prosesnya pun lama. Memerlukan waktu 5 hari sebelum daun pandan ini bisa dijual ke penampung. Terus pakai tenaga ya, ibu. Setelah diikat, daun pandan ini harus direbus selama 1 jam. Belum lagi harus direndam semalam dan dijemur selama 2 hari. Baru ibu dan bapak bisa menjualnya seharga 3.500 rupiah per kilo. Ya Tuhan, dibalik ketegarannya, ternyata ibu menyimpan beban hidup yang cukup berat. Tahu nggak, untuk menopang kebutuhan hidup sehari-hari, ibu terpaksa ngutang di bank keliling dan sampai sekarang belum bisa terbayar. Tahu nggak, untuk berhenti cari pandan, sampai cari lembut, tahu. Tahu nggak, untuk berhenti cari itu. Terima kasih telah menonton. selamat menikmati sekarang kita tidur ya